Kali ini saya akan berbagi sebuah kisah tentang perjalanan hidup seorang preman yang sangat pemberani dan sangat ditakuti banyak orang. Namun siapa sangka dan siapa duga, sang preman bisa berubah total di saat dirinya bertemu dengan seorang gadis dan dia pun menikahinya. Kisah yang terinspirasi dari kisah nyata dan ku kemas dalam sebuah cerita di video kali ini yang mungkin bisa diambil pelajaran atau hikmah jika memang ada manfaatnya. Namun sebelumnya, saya minta maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, hanyalah kebetulan semata. Tidak ada unsur menyudutkan atau menjelekan pihak manapun. Berawal dari seorang pemuda desa yang minim akan sebuah pendidikan dan kehidupannya tak sebaik yang kalian bayangkan. Dia hidup di dunia yang penuh akan kegelapan. Seperti hanya berjudi, berzina, mabuk, memaksa hak orang lain, narkoba, semua telah merasakannya. Semua telah dicobanya dan semua telah dirasakannya. Namun terbesit dalam hatinya bahwa suatu saat nanti dia meyakini bahwa Allah tak pernah tidur dan Allah akan menghentikan segala perbuatan haramnya selama ini. Dan dia pun sangat yakin bahwa Allah akan memberinya hidayah hingga dirinya akan kembali ke jalan yang benar dan jalan yang diriduinya. Dan dirinya akan meninggalkan semua perbuatan yang sangat tidak bermoral itu. Dan dia pun selalu berbisik dalam hatinya, Aku ingin hidup bahagia tanpa harus memakai narkoba. Aku ingin hidup bahagia tanpa harus berzina. Aku ingin hidup mandiri tanpa harus berjudi. Aku pun ingin hidup penuh dengan ketenangan tanpa harus mabuk-mabukan. Tuntutan hidup yang serba kekurangan mendorong aku untuk berpikir dan bertekad ingin merantau ke kota dengan harapan aku bisa menghidupi diriku sendiri tanpa harus terus dan terus merepotkan orang tuaku yang sudah tua renta. Walau aku hidup penuh dengan dosa dan perbuatan yang sangat dibenci Tuhan, namun rasanya aku tak tega jika aku harus memeras orang tuaku yang sudah tak berdaya karena termakan usia. cukup sudah mereka kukotori dengan ahlak dan perbuatanku yang sangat mereka bunci. Namun aku belum bisa untuk berhenti. Dan kedua orang tuaku selalu berkata lembut padaku mengingatkan, menasehati, memberikan arahan, memberikan pengertian. Nasehat, mereka selalu aku ingat dan kusimpan rapi di memori ingatan. Mereka selalu bilang, Sambo anakku, sampai kapan kamu hidup seperti ini? Bagaimana nanti jika kamu sudah punya anak istri? Apakah kamu mau anakmu hidup seperti ini? Yang tak tentu arah dan tak punya tujuan hidup. Apakah kamu mau anakmu berbapakan orang yang selalu meresahkan? Apakah kamu mau anakmu diejek dan dihina oleh teman-temannya karena mempunyai ayah seperti mu? Dan tak lupa di bibir manis mereka selalu mendoakanku dengan doa yang sangat indah ku dengar. Mereka selalu bilang dengan butiran-butiran air mata yang selalu membasahi pipinya. Sambo anakku, hidup di dunia ini tak akan selamanya. Kita akan kembali pada alam yang abadi dan kita akan mempertanggungjawabkan segala amal kita dihadapannya. lantas amal apa yang telah kamu siapkan? Amal apa yang telah kamu kumpulkan? Apakah kamu tegak karena perbuatanmu kami bermandikan api nerahkan karena telah gagal mendidikmu? Apakah kamu rela kami dihukum dengan hukuman yang sulit untuk dijabarkan karena segala dosa dan perbuatanmu? Ingat sambo anakku aku adalah ibu yang telah mengandung sembilan bulan lamanya tanpa ibu merasakan lelah dan sakit. dan ingat pula sambo di saat aku berjuang mempertaruhkan hidup dan matiku untuk mengeluarkan kamu. Sakit ibu tak ternilai sakit sakit ibu tak terbandingkan sakit ibu tak dapat ibu gambarkan demi mengeluarkanmu dari rahimku. Namun semua sakit seakan sirna di saat aku melihatmu lahir ke dunia tapi sambo apakah ini balasan yang pantas untukmu pada ibu? Apakah ini balasan yang tepat untuk kau hadiahkan pada ibu? Apakah semua perbuatanmu pantas kau beri pada aku yang telah berjuang untukmu? Yang telah mengorbankan segalanya demi kebaikanku? Itulah ucapan dari orang tuaku yang hampir setiap hari terdengar di telinga ini. Sehingga dengan itu aku putuskan untuk jauh dari orang tuaku karena jujur aku belum bisa melepas semua perbuatan haramku. Aku belum siap menjadi apa yang mereka harapkan. Aku belum siap menjadi anak yang baik. Sehingga aku memilih untuk pergi dari pandangan mereka. Mungkin dengan aku berjauhan dengan kedua orang tuaku, segala perbuatanku tidak mereka lihat. Dan segala kesalahanku tidak mereka dengar. Hingga pergilah aku pada suatu kota yang tuntutan di hidupnya lebih kejam dari yang kubayangkan. Di kampung mungkin masih banyak orang yang peduli kalau kita dalam kesusahan namun berbeda dengan di kota. Jarang sekali menemukan orang yang memikirkan satu sama lain. sehingga aku harus bekerja keras untuk menghidupi diriku sendiri. Apapun pekerjaannya aku lakukan dari mulai jadi tukang panggul di pasar jadi tukang parkir dan tak sedikit orang menyuruhku menagihkan hutang pada orang lain. dengan berbagai pekerjaan yang selalu aku kerjakan sehingga aku tak sedikitpun kekurangan uang untuk makan aku pun saat itu tidak memandang haram dan halal sing penting aku mendapatkan uang waktu terus berjalan hari berganti hari telah ku lewati bulan telah berganti tahun aku aku pun tak ingin pulang ke kampung halaman bukan aku tak ingat pada ayah ibu yang menghabiskan sisa usianya namun aku merasa malu untuk bertemu dengannya aku pun bertekad aku tak akan pulang sebelum aku menjadi orang yang baik yang mereka harapkan selama ini pernah suatu hari hatiku tak karuan pikiranku terus dipenuhi dengan kebersamaanku dengan kedua orang tuaku ingatanku terus terpaut pada wajah ayah dan ibu aku mengingat mereka di setiap halal napasku aku mengingat mereka di setiap detak jantung aku mengingat mereka di setiap tetesan keringatku kalau aku sedang dalam menyelesaikan pekerjaan aku berpikir apakah ayah ibuku sedang sakit sehingga hatiku terus mengingat rintihku dalam hati apakah mereka pun sedang mengingat sehingga aku pun saat ini sangat mengingat terlintas dalam pikiranku untuk menanyakan kabar ayah ibuku ke kakakku yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah orang tuaku aku mencoba menelpon kakakku namun kakakku tak tak mau menjawab dia karena mungkin dia pun merasa kesal dengan sikapku selama ini namun karena batinku terus mengingat ayah ibuku aku pun tak putus asa untuk terus menelpon kakak sampai hp-nya diangkat setiap waktu aku terus mencoba menghubunginya namun setiap waktu pulang aku tak diangkatnya karena mungkin sudah terlalu besar kesalahanku pada ayah ibuku juga saudara saudaraku seminggu lamanya aku terus mencoba menghubungi kakak dan akhirnya dia mengangkat teleponku di saat dia mengangkat teleponku bukan kabar yang dia tanya melainkan kalimat yang membuat hatiku terasa hancur kakakku berkata apakah kamu baru ingat sama ayah ibuku dimanakah hati nuran imu dimanakah rasa kemanusiaan adakah sedikit saja kasih sayang terselim di hatimu adakah secuil saja cinta yang tersisa untuk ayah dan ibu kapan kamu akan kembali ke jalan yang benar kapan kamu berpikir bahwa hidupmu tak akan abadi kapan kamu berpikir tentang pengorbanan ayah ibu apakah kamu akan mengingat ayah ibumu setelah mereka wafat setelah mereka tak dapat lagi kau salami tangannya setelah mereka tak bisa lagi kau peluk tubuhnya setelah mereka tak bisa lagi memberikan nasehat nasehat kapan mata hatimu akan terbuka untuk melihat segala kebaikan dan melihat segala keagumannya kapan kamu sadar adikku sambung kapan kakak kakakku menelponku sambil menangis karena mungkin kekesalan selama ini dia luapkan saat itu aku pun terima dengan apa yang kakakku katakan memang benar adanya selama ini aku belum bisa menjadi kebanggaan mereka aku belum bisa menjadi anak yang mereka inginkan namun aku masih belum mampu untuk menjadi apa yang mereka harapkan saat ini aku masih diperbudak dengan segala egoku aku masih dipenuhi dengan segala hawa nafsu namun namun aku berjanji suatu saat nanti aku akan bisa seperti yang mereka pintar setelah kakakku berhenti berbicara aku utarakan segala perasaanku yang sangat berbeda untuk ayah dan ibu dan benar saja kakakku bilang bahwa ayah ibuku sedang dalam keadaan sakit namun kakakku juga bilang kamu jangan khawatir aku telah membawanya ke rumah sakit dan sekarang kondisinya semakin mendengar semua ucapan dari kakakku tentang kondisi ayah dan ibu aku ingin menjerit aku ingin menangis batinku merontak seakan aku anak paling tak berharga di dunia seakan aku anak paling durah haka di jagad raya dan seakan aku anak paling hina di muka bumi ini aku mencoba bertanya kepada kakak kak boleh kak aku mengirim uang untuk sekedar menambah biaya pengobatan ayah dan ibu kakakku menyetujui dan mau menerimanya karena kakakku pun orang yang sangat kekurangan sehingga sangat kesulitan baginya membagi hasil kerjanya untuk keluarganya juga untuk ayah dan ibu aku meminta waktu dua hari pada kakakku supaya aku bisa mengumpulkan uang lebih banyak untuk kukirinkan pada ayah ibuku di kampung setelah teleponku ditutup aku bertekad mencari pekerjaan yang benar-benar halal karena uangnya untuk kukirimkan pada orang tua karena kalau uang kudapatkan dengan cara tidak halal pasti ayah ibuku tak mau menerimanya aku datangi semua sahabat terbaikku yang berharap mereka memberi pekerjaan halal bagiku aku tak memandang jenis pekerjaannya aku pun tak melihat sebesar apapun pekerjaannya yang penting aku dapat uang dengan cara yang halal dua hari aku habiskan waktuku untuk mencari uang tanpa berhenti tanpa aku bejamkan mata sedikit setelah uang terkumpul aku menelpon kakak dan meminta nomor rekening kakak akhirnya nomor rekening pun telah kudapatkan kukirimkan sejumlah uang yang menurutku lebih dari cukup untuk biaya hidup ayah ibuku juga biaya pengobatannya dan kukirim uang berharap ayah ibuku akan senang dan akan sedikit menghapus segala perbuatan jelekku di hatinya dan aku pun berharap dengan pemberian uang yang jumlahnya lumayan besar bisa membuat ayah ibuku bangga kepadaku hatiku hatiku merasa sangat sedih sekarang batinku sangat terpukul di saat kakak berkata bahwa ayah ibu tak mau menerima uang pemberian dariku karena mereka takut uang itu hasil dari merampas hak orang lain dan ayah ibu menyuruh mengembalikan uang itu yang lebih menyedihkan hatiku ketika ibu berkata pada kakak bukan uang yang dipinta bukan uang yang kuharapkan bukan harta yang kuinginkan namun ibu berharap dan ingin anaknya kembali ke jalan yang benar sebesar apapun jumlah uangnya jika didapat dari hasil yang tak halal maka sedikit pun tak akan mendapat keberkahan walau kondisi ibu sangat sederhana dan walau keadaan ibu serba kekurangan namun jika sambo memberikan kebahagiaan dengan cara berubah itu jauh lebih berharga dari setumbuk uang dan jauh lebih berharga dari sebongkah berlian jauh Aku terbangun dan pikiranku langsung teringat akan kata-kata orang tuanku Tak terasa air mata menetes di pipiku Aku sadari selama ini aku belum bisa membalas segala kasih sayang dan pengorbanan mereka Aku yang selalu menyakiti perasaannya Aku yang selalu merobek luka hatinya Aku yang selalu menabur duri pada kedua orang tuaku dengan segala perbuatanku Tangisanku semakin menjadi Kalau aku membayangkan suatu saat nanti Tubuh ayah ibuku berada di depan mataku Dengan mata terpejang untuk selamanya Dan tubuhnya sudah terbujur kagum dengan dibungkus kain kafan Sementara mereka belum memberi maaf padaku Dan aku belum bisa seperti yang mereka mau Alangkah aku akan menyesal Jika itu semua terjadi Banyak sekali anak di luaran sana yang berusaha berbakti Dan takat kepada ayah ibunya Dan mengabdikan seluruh hidupnya Berharap dapat menepuh segala pengorbanan dan kasih sayang orang tua yang telah diberikan Namun itu semua Namun itu semua tidak sebanding dengan apa yang orang tua kita lakukan kepada kita Jasa dan kasih sayangnya Tak dapat kita bayar walau dengan apapun Terlalu besar kasih sayang mereka untuk kita anaknya Namun bagaimana denganku yang hanya memberi goresan luka dan luka kepada mereka Bagaimana denganku yang hanya bisa menyakiti hatinya Bagaimana denganku yang hanya bisa membuat mereka menangis Karena kesombongan dan keangkuhanku juga kenakalanku Aku mencoba terbangun dari dudukku Dan aku pun mencoba membasuh buka dan kuambil airku Aku coba melaksanakan sholat dua rokat Yang sudah sekian lama aku tinggalkan Setelah aku selesai bermunajat memohon ampunan kepada Allah Aku berjanji Dan bertekad akan berusaha Dan akan membuktikan kepada kedua orang tuaku Bahwa aku mampu menjadi anak yang selama ini mereka inginkan Yang selama ini mereka harapkan Yang selama ini mereka impikan Dan aku pun bertekad mulai hari besok Aku akan mencari pekerjaan yang halal Walau gaji tak seberapa Namun akan ku cari keberkahan di setiap rizki yang ku dapatkan Pagi yang indah dan cerah Dengan pancaran hangatnya mentari di pagi itu Juga hembusan angin segar menerpa tubuhku Seakan aku diberi kekuatan Dan diberi semangat baru Yang selama ini belum aku rasakan Kulangkahkan kakiku untuk mencari sahabat baikku Yang bekerja di sebuah konveksi Dan aku akan belajar pada beliau Dan mencari longgongan Barangkali masih dibutuhkan Tak lama kemudian Aku pun bertemu dengannya Aku disambut dengan sangat senang dan gembira olehnya Di saat aku mengutarakan keinginanku Temanku agak tidak percaya Dengan apa yang aku katakan Benarkah kamu mau belajar kata sahabat Ya aku akan belajar dengan sekuat dan semampu Cukup aku hidup selama ini tanpa tujuan Sekarang Sudah saatnya aku harus merubah segalanya Temanku tersenyum sambil mengeluk Lalu berkata Sambo sahabat Aku dari dulu selalu mengingatkan Dan selalu mengajakmu ke jalan yang lebih baik Walau penghasilan biasa saja Namun setidaknya ada keberkahan yang bisa kita dapatkan Namun berulang kali aku mengajakmu Berulang kali pula kau telah menolakmu Jangan takut sahabatku sambung Aku akan selalu ada untuk Mendengar perkataan sahabatku Aku tak kuasa meneteskan air mata Dan ku peluk erat dia Dan aku berucap Sahabatku Terima kasih atas segala kebaikan Dan maafkan aku Jika selama ini telah menyinggung perasaanmu Maafkan aku Jika selama ini telah menyakiti hatimu Akhirnya Aku mulai belajar menjahit di konveksi itu Dan dengan sabarnya sahabatku Aku membantu Mengajariku Aku jalani pekerjaanku Dengan sangat senang dan bahagia Akhirnya Sedikit demi sedikit Aku mulai bisa melakukan semua pekerjaanku Di konveksi itu Dua tahun lamanya aku geluti pekerjaan itu Hingga suatu hari Aku dikenalkan dan dipertemukan dengan seorang perempuan Sosok gadis yang sebelumnya tidak aku kenal Dia adalah keponakan dari sahabatku Perempuan alim Cantik dan sangat sopan Tadinya aku menolak untuk diajak berkenalan Karena pikirku Aku tak pantas kenalan dengan orang baik seperti dia Namun temanku memaksaku untuk berkenalan dengan kebonakannya Di saat aku berkenalan dengannya Hatiku berdebar Jantungku berdegup kencang Ada rasa yang berbeda Yang tak seperti biasanya Kalau aku melihat sayu matanya Di saat aku berkenalan Aku bercanda Tapi memang benar adanya Aku berkata padanya Maukah kamu menjadi istriku Dia terdiam dan sangat malu Di saat aku bertanya seperti itu padanya Dia tidak menjawab Hanya tersenyum melihatku Namun semenjak pertemuan itu Wajahnya selalu ada dalam bayang-bayang hariku Senyumannya selalu mengisi relung pikiranku Aku bertanya pada diriku Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama Aku tak dapat menyimpan rasa yang bergelora di dalam dada Aku utarakan niatku pada sahabatku Aku ingin melamarnya Jika sahabatku mengizinkannya Namun tak ku sangka Sahabatku sangat senang mendengar ucapanmu Dia bersedia mengantar ke rumah keponakannya Besok pagi kita akan kesana Kata sahabatku dengan sangat bahagia Keesokan harinya Ku sambut pagi itu dengan sebuah harapan Untuk bisa memilikinya Harapan Dia bisa menerimaku apa adanya Dia menerima segala kekurangan Aku pun pergi dengan sahabatku Ke rumah gadis itu Dan Alhamdulillah Segala niat baikku diterima olehnya Dan oleh keluarganya Kini terjawab sudah Harapan untuk bisa memilikinya Harapan dia menjadi pendamping hidupku untuk selamanya Dan menjadi ibu dari anak-anakku Menjadi seorang istri Yang dapat menerima dengan segenap kekuranganku Jujur Aku sempat terbesit keraguan di hatiku Pantaskah aku yang masih apa adanya Menjadi pendampingnya Aku berkata padanya Wahai calon istri Kelak aku berharap Engkau tidak akan kecewa Mempunyai suami sepertiku Aku bukanlah calon suami soleh Yang mungkin engkau idamkan selama ini Untuk menjadi panutan terbaik Namun aku calon suami yang baru belajar Dan jatuh bangun Untuk berusaha menjadi lebih baik Calon istri Jika suatu saat aku melakukan berbagai kesalahan Tegurlah aku dengan tutur sapa lembut Tegurlah aku dengan kasih sayang Agar aku dapat berubah dengan segala kebiasaan buruk Aku ingin Engkau menerima seluruh kekurangan Dengan kerendahan hatimu Setelah pertemuan itu Dan setelah dia menerimaku Aku berniat untuk pulang ke orangtuaku Dan meminta maaf atas segala kesalahanku Juga meminta restu akan pernikahanku nanti Aku pun pergi dengan hati yang sangat sedih Bertahun-tahun lamanya kuabaikan mereka Bertahun-tahun lamanya aku menelantarkan mereka Dan bertahun-tahun lamanya aku menghiraukannya Sesampainya aku di rumah Aku bersujud bersimpuh di bawah telapak kaki ibu Berharap ayah ibu ku memaafkan segala hilafku Mereka menangis memeluhku Dan mungkin mereka melihat atas kesungguhanku dan perubahanku Terima kasih ya Allah Atas anugerah yang ku dapat saat itu Aku pun mengutarakan niatku untuk menikahi seorang gadis Tentu kabar itu sangat membahagiakan hati mereka Dan aku pun berpamitan kembali pada ayah dan ibuku Dengan membawa restu dan doa untukmu Ku mantapkan niat ini dengan ikatan janji suci Aku bahagia dengan semua ini Aku jalani hidup bersamanya Dengan penuh kebahagiaan Yang dulu tak pernah aku rasakan Dan istriku telah menyempurnakan perubahanku Dia selalu mengingatkanku untuk melihat orang tua dan mengirim mereka uang Dan tak sedikit aku juga istriku selalu berkunjung ke rumah orang tua Kehidupanku Kehidupanku sudah sangat membaik Kebiasaan buruk yang dulu menjadi sahabat terbaik Kini telah menyahat dalam hidupku Sang istri tercinta yang Allah turunkan untukku Menjadi jalan menuju ridomu Aku senang dan bahagia akan semua ini Dan kebahagiaan aku pun terasa langkat Ketika istriku mengandung anak pertama Ku jaga Dan ku rawat istriku dengan seluruh kemampuanku Dan akhirnya Pada hari itu terlahirlah ke dunia anak pertama Buah Cintaku dengan istri kesayangan Demikianlah sahabat kisah yang sangat luar biasa Yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata Semoga Kita semua yang mendengarkan Dapat mengambil hikmah dan pelajarannya Satu pesan Jangan pernah kau gores luka di hati orang tua Berbaktilah padanya Selagi mereka ada di samping Jangan pernah kau hirokan mereka Jangan pernah kau sakiti perasaannya Jaga dia Sayangi dia dengan seluruh cinta yang kau punya Percayalah Jika orang tuamu ridom kepadamu Maka Allah pun akan meridomu Begitupun sebaliknya Jika orang tuamu membenci Maka Allah pun akan membenci Terima kasih sahabat Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.